Assalamualaikum, hai balik lagi sama aku Dikna di Bune Zone Channel Kali ini aku mau jalan-jalan pagi ke Universitas Indonesia Ini lokasinya gak terlalu jauh dari rumah aku Jadi aku mau kesana Aku mau lihat yang hijau-hijau dulu Sambil ngeliatin ke anak juga Ada danu buatannya di UI Yuk kita lihat-lihat kampusnya Tau gak sih, sejarah Universitas Indonesia dimulai dari tahun 1849 Saat pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah sekolah tinggi ilmu kesehatan Nama UI sendiri baru resmi digunakan sejak tahun 1950 Itu pun masih menggunakan bahasa Belanda Yakni Universitet Indonesia Saat ini UI memiliki 14 fakultas dengan lebih dari 291 program studi Kampus utamanya terletak di bagian utara dari Depok Tepat di perbatasan antara Depok dengan wilayah Jakarta Selatan Sementara kampus utama lainnya terdapat di Salemba, Jakarta Pusat UI sendiri merupakan institusi pendidikan tinggi tertua di Indonesia loh Oh iya, selain memiliki 14 fakultas UI juga memiliki 2 sekolah pasca sarjana Dan 1 program fokasi yang menjalani seluruh kegiatan pengajaran, pendidikan, dan penelitian Setiap fakultas dan sekolah memiliki departemen, pusat penelitian, dan pusat ventura Setiap fakultas, sekolah, program ini dipimpin oleh 1 dekan dan dibantu oleh 2 wakil dekan Nah, sambil jalan-jalan ini kita lihat di sebelah kanan aku ada danau Kita mengenal danau legendaris di kampus UI Depok Universitas Indonesia ini terkenal dengan lingkungan kampusnya yang asri Yang dilengkapi dengan kawasan hutan kota serta danau buatan yang berfungsi sebagai daerah resapan air Tidak tanggung-tanggung, kampus UI Depok memiliki 6 danau Salah satunya danau kenanga Hal ini menjadikan UI sebagai green campus yang menunjukkan kepedulian UI terhadap lingkungan hidup Beberapa danau UI ini seringkali menjadi tempat tujuan mahasiswa maupun masyarakat umum untuk bersantai Karena suasananya yang asri dan sejuk, terutama pada saat weekend Danau kenanga terletak di antara gedung rektorat Balairung dan Masjid UI Dan memiliki luas 28.000 meter persegi Danau kenanga dibangun pada tahun 1992 Dengan jarak yang tidak begitu jauh dengan pemukiman penduduk di Beji Depok Danau kenanga ini merupakan danau paling ikonik di kampus UI Karena dikelilingi oleh pemandangan gedung-gedung megah UI Di sekitar danau juga terdapat banyak tanaman dan tepat untuk pejalan kaki loh Itulah yang tergambar saat singgah di danau kenanga Semilir angin yang berhembus membuat danau ini semakin teduh Tak jarang dari 6 danau yang dimiliki UI Danau kenanga adalah yang sering dijadikan ruang publik UI sendiri memiliki 6 danau Selain kenanga ada Agatis, Mahoni, Puspa, Ulin, dan Salam Danau ini selalu ramai ketika wisuda setiap 2 kali dalam setahun Tentu saja letak yang berdampingan dengan gedung Balairung Membuat danau ini menjadi lokasi paling indah untuk berfoto Ditambah lagi pemandangan perpustakannya cantik loh dikelilingi danau gitu Jika tak ada kegiatan, sejauh mata memandang dapat terlihat warga bebas berlalu-lalang Meski hanya sekedar berolahraga, kumpul keluarga, bersepeda, bersantai, berjualan, dan lainnya Tak jarang pula sepasang muda-mudi yang mencari visata murah duduk di danau ini Baik duduk di atas rumput ataupun di kursi Kursinya ini dari batang pohon yang tersedia sambil memandangi matahari terbenam Nah, asik juga ya untuk tanggal-tanggal 2 Buat adik-adik yang ingin lanjutin kuliah di sini Persiapkan diri jauh-jauh hari ya Belajin belajar, ikut kayak bimbel, kayak gitu Terus ikut tes-tes lainnya juga Jadi pada saat nanti persiapan ke sini tuh langsung lulus Karena kan di sini pastinya banyak pesain dari berbagai daerah ya Dari Aceh sampai Papua Semangat ya Terima kasih telah menonton! Itu tadi guys seputaran Universitas Indonesia Terus aku mau berbagi tips juga Untuk aku kalau jalan-jalan pagi sambil tahu anak aku yang super aktif Tipsnya itu yang pertama aku pasti memilih jam perjalanan Kalau aku sering memilih itu perjalanan yang pagi Karena ketika anak aku bangun pagi dan pikirannya fresh Itu gak rewel dalam perjalanan Terus aku selalu juga makanan, minuman, mainan favoritnya Contohnya aku bawain dia sepeda, boneka, susunya juga gak lupa Aku bawa roti-roti senyapnya gitu Dan aku terakhir membawa baju ganti Jaga-jaga kalau kotor atau basah gitu Dan anakku pasti minta ganti Jadi kalau dia bajunya basah dia gak betah banget, Shay Kayak gitu sih Gak banyak sih ya tips-tipsnya yang penting Untuk jam perjalanannya dulunya aku pastiin Kalau di aku ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah sampai sini dulu ya Jalan-jalan paginya Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya Ikutin terus ya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax